Badan Pusat Statistik mencatat Nusa Tenggara Barat satu-satunya wilayah yang ekonominya kontraksi di kuartal 2 2023, tepatnya minus 0,48 persen. BPS mengatakan kondisi itu disebabkan karena adanya penurunan kegiatan pertambangan dan penggalian di NTB khususnya pada produksi tembaga. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mulai melarang ekspor konsentrat tembaga sejak Juni 2023. Kecuali PT Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral Nusa Tenggara yang diberi kelonggaran untuk ekspor konsentrat tembaga hingga Mei 2024 karena memenuhi persyaratan telah menyelesaikan 50 persen pembangunan fasilitas smelter per Januari 2023. Selain itu, anjloknya ekonomi NTB juga disebabkan karena adanya penurunan pada kegiatan pertanian, kehutanan, dan perikanan khususnya produksi padi. Ekonomi NTB turun dari triwulan 1 2023 yang masih tumbuh 3,57 persen. Dan Nusa Tenggara Barat minus 0,48. Jadi satu-satunya barangkali Nusa Tenggara Barat yang tumbuh negatif pada triwulan 2 2023. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.